Nah sahabat ini saya saat ini sedang melakukan pembersihan gulma ini tanam padi saya ini ini saya lakukan pembersihan gulma dengan menggunakan sorop yang dulu dipakai digunakan oleh nenek kita atau orang tua kita dulu pada saat mengerjakan sawah hanya sederhana bisa dibuat sendiri dan ini saya hanya saja ini ada sedikit modifikasi kalau yang soroknya yang dulu jaman dulu ini kayunya ini tebal tapi ini saya bikin tipis karena pak saya makunya dari bagian atas bukan dari bawah sini ini agar supaya saat rumput yang kita sorok ini mudah lepas kalau pakai kalau pakai yang maku dari atas sedangkan kalau maku dari bawah sini ini akan sulit untuk lepas sehingga mengganggu dari pekerjaan daripada kita saat melakukan pembersihan gulma saya kira itu sahabat cuma pemanfaatan sorok yang sederhana kita harus beli tapi efektif kebersihannya tidak diragukan lagi saya kira itu sahabat cuma ketika selamat menikmati 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 selamat menikmati